Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Almira Primalia Zamroni NIME 1180-276 Kelas D Geografi Regional Di sini saya akan mempresentasikan Tugas dari Pak Cairul Amin Mengenai isi dari buku Geografi Regional Karya Joseph J. Hobbs Di sini saya akan mempresentasikan Salah satu tema yaitu The Empire of the Russians Atau Kekaisaran Rusia Kekaisaran Rusia Monarki Rusia mencapai kekuasaannya Sampai keluar wilayah Dimana domain aslinya berada di wilayah Moskow Dari abad ke-15 hingga ke-20 Para kaisar menciptakan kerajaan Rusia Yang sangat besar Banyak kota-kota Rusia Seperti Volgograd di Sungai Volga Didirikan sebagai pos terdepan Pada perbatasan Stepa Nah, di sini adalah satu Salah satu contoh gambaran Dari Kekaisaran Rusia pada waktu itu Kaisar Rusia mendorong agar Perbatasan Rusia sampai ke barat Menuju Polandia Dan ke selatan menuju Laut Hitam Peter the Great Yang memerintah pada tahun 1682 Hingga 1725 Mengalahkan Swedia Di bawah Charles XII Untuk mendapatkan pijakan di Laut Baltik Dimana ia mendirikan Saint Petersburg Sebagai ibu kota Rusia Terus menyusuri pantai barat Amerika Utara Hingga California Utara Dimana pos perdagangan Rusia Fort Ross Yang masih aktif Antara tahun 1812 Sampai 1841 Namun Pada 1867 Rusia menjual Alaska Ke Amerika Serikat Dan mengundurkan diri Dari Amerika Utara Nah, di bawah ini adalah Salah satu contoh Gambar dari Peter the Great Yang memerintah Pada tahun 1682 Hingga 1725 Selanjutnya Ada satu batu Sandungan Di ekspansi timur Rusia Di wilayah Sungai Amur Dekat Pasifik Rusia Tidak dapat Mengkonsolidasikan Cengkeraman mereka Selama hampir Dua abad Karena ditentang oleh Kaisar Manchu yang kuat Yang mengklaim wilayah ini Untuk Tiongkok Rusia dapat Menambahkan wilayah Amur Kekeuntungan sebelumnya Di cekungan Obe Yenisei Dan Lena Akhirnya Dalam serangkaian Aksi militer Selama abad ke-19 Dan awal abad ke-20 Kaisar Rusia Mencaploh sebagian besar Wilayah Kaukasus Dan Turkestan Nama untuk wilayah Asia Tengah Di sebelah timur Laut Kaspia Di Samping ini adalah Salah satu gambaran Peta dari Sungai Amur Yang dekat dengan Cina dan Rusia Yang ada di antaranya Selanjutnya Yaitu Negara Soviet Yang menghentikan Kaisaran Rusia Harus berkulat Dengan pertanyaan sulit Tentang Bagaimana Mengatasi dan berinteraksi Dengan musaik Sejumlah bahasa Dan budaya Secara politik Uni Soviet Secara resmi Mengakui banyak Kelompok sebagai Kebangsaan Non-Rusia Pelabelan Soviet Unit-unit ini Sebagai otonom Yang kembali Menghentui bangsa Rusia Pada 1990-an Terlepas dari Konsesi yang tampak Seperti itu Kepada non-Rusia Rezim yang didominasi Rusia Menerapkan kebijakan Yang merupakan Sebuah upaya Untuk menanamkan Budaya Rusia Di wilayah Non-Rusia Dan untuk Membuat non-Rusia Lebih seperti Rusia Sejumlah besar Orang Rusia Bermigrasi Untuk bekerja Di pabrik Dan pertanian Negara Di republik Non-Rusia Rusia Menonjol Dalam posisi Tangjawab Bahkan Di dalam Republik-republik Non-Rusia Di seluruh Uni Soviet Mereka Memegang Sebagian besar Posisi teratas Di partai komunis Pemerintah Dan militer Tetapi Cara-cara Rusia Berdampak Kecil Pada budaya Non-Slavia Seperti Georgia Dan Armenia Bahkan Orang kerabat Slavia-Rusia Seperti Ukraina Bersikeras Mempertahankan Kekasan Budaya Mereka Jadi Secara umum Kebijakan Rusia ini Gagal Karena Sentimen Nasionalis Yang kuat Di seluruh Uni Soviet Nah Sekian Presentasi Dari saya Mengenai The Empire Of The Russians Apabila Ada Kesalahan Mohon maaf Dan Jika ada Pertanyaan Nanti bisa Dipertanyakan Di kolom Komentar Yang Ada Di bawah Nanti Sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh